Halo guys, apa kabar semuanya? Saat ini saya sedang menggunting rambut suamiku, my hubby Because the first time that I was cut it His hair, pertama kali saya gunting rambut suamiku Saya gemeteran, saya takut nanti kena kepotong ataupun salah gunting Tapi suamiku bilang, gak apa-apa kalau salah gunting, pasti kita ke barbershop lagi Tapi ada yang saya mau ceritakan sama teman-teman semua ya Sebentar, habis saya kerjakan ini Ada cerita mengenai pengguntingan rambut dari suamiku Guys, sudah mau selesai ini Ini mesin yang kedua Karena untuk kasih, habis dia punya rambut-rambut yang pendek, pendek sekali Guys, pasti penasaran kan Ada cerita tentang pengguntingan rambut kepada suamiku Pertama-tama kali Nanti saya ceritakan sebentar ya Ikutin terus dong Halo guys Kali ini saya mau menceritakan sedikit cerita pendek untuk teman-teman semua ya Berhubungan dengan menggunting rambut ya Teman-teman Pertama kali saya bertemu dengan suami saya di tahun 2010 Ya, bulan Oktober Kita sudah ketemu selama satu minggu dan saya pergi bekerja selama satu minggu Dan satu minggu kemudian Ya, pada hari Jumat Dia menjemput saya Ya, suamiku sekarang ini menjemput saya Untuk bawa pulang ke rumah Karena saya itu pada hari Jumat itu saya off Ya, sudah Pada saat dia jemput saya Saya memang sudah berpikir Bahwa saya akan Meminta kepada suami saya Tapi pada saat itu kan kita baru ketemu ya Jadi ceritanya Saya masih Mau Katakan mau Mencari Ya, cari Kesempatan Berbicara Apakah dia mau Menggunting rambutnya Karena Pertama kali kita bertemu Style rambut atau Guntingan rambut dari suami saya Seperti ini Nih, seperti ini Seperti picture yang kayak gini Ya Waktu itu dia pasal pakai rambut Rambutnya Hanya Rambutnya tidak Tidak tebal Ya, tipis rambutnya Jadi potongan Guntingan rambutnya seperti ini Ya Ini dia Ada Poninya dia kasih ke atas Tapi biasanya waktu ketemu Dengan saya Poninya dia masih turun ke bawah Nah, teman-teman Pada saat saya melihat ini Satu minggu kemudian Sebelum Saya Di jemput Ya, saya sudah berpikir Saya Bagaimana caranya Saya akan meminta kepada Calon suami saya pada saat itu Saya berpikir Saya mau Bagaimana caranya Saya bisa bicara dengan Gail Untuk Untuk Membuat dia Berminat Atau tertarik Untuk Memotong Rambutnya Atau Merubah Style Rambutnya Terus terang Saya berdoa Sehabis Saya berpikir itu Oke Dan setelah dia Menjemput saya Saya sudah masuk Di mobil Dan sudah jalan Terus saya langsung Katakan kepada Suami saya Seperti ini Saya bilang Gail Boleh enggak Boleh enggak Kita Berhenti Di barbershop Di tempat gunting rambut Terus Gail katakan kepada saya Oh boleh Terus dia tanya lagi Oh kamu mau gunting rambut Saya bilang Bukan Bukan saya mau gunting rambut Tapi Saya mau bawa kamu Untuk gunting rambut Terus dia bilang Loh kok saya Katanya Dia bilang gitu kan Dia bilang Iya Saya bilang Please Terus dia bilang Gail katakan kepada saya Saya punya rambut Baik-baik saja kok Katanya Terus saya bilang Kau dia Terus terang Gail Saya ingin Merubah Penampilan Gail Supaya Merubah Style Guntingan rambutnya Akhirnya Dengan harap-harap Cemas Akhirnya Gail Mengatakan Oke Dimana Akhirnya saya bilang Oh sebentar lagi Kita mau lewatin Terus dia bilang Oke Tell me Kasih tau Dimana kita harus belok Terus kita Bisa pergi ke sana Dan akhirnya Pendek cerita Teman-teman Akhirnya kita Sampai di barbershop Pada saat masuk Disitu banyak sekali Tukang-tukang gunting Dan Ada sekitar Sepuluh Penggunting rambut Disitu Dan ada satu Yang kosong Dia cewek Orang Orang Vietnamis Dan paling ujung Kedalam Dia Tempat duduk Yang kosong Akhirnya kita pergi Menuju ke situ Pada saat Terus diterima Sama itu Cewek Orang Vietnamis Dan Cewek itu Terkatakan kepada saya Dia bilang Apa yang saya mau buat Sama kalian Saya bilang Bapak ini Mau gunting rambut Saya mengatakan itu Si penggunting rambut Cewek Katakan Dia mau bikin Gunting rambutnya Stylenya seperti apa Terus dia tanya Sama Gail kan Yang Pada saat itu Masih kita Masih berteman Belum jadi suami saya Terus dia bilang Gailnya bilang Ask her Nanya katanya sama saya Terus akhirnya Saya bilang Sama tukang gunting rambut Saya bilang Could you please Bikin prontos Saya bilang Bikin botakin ya Jadi kasih bowl Kayak gitu kan Terus Pada saat Gail denger Saya bicara begitu Dia look at me Dia lihat saya Terus saya bilang Sama dia Please This is the first time I'm gonna do it Saya mau Kamu bikin begitu Kalau kamu tidak suka Ini pertama Dan terakhir kali Akhirnya Suamiku duduk Di kursi Dan dia mulai Menggunting Pasal saat dia menggunting Dia gunting Semua kan Dia bikin Terus Gailnya Geleng-geleng kepala Terus udah Pendek cerita lagi Pada saat dia Itu Tidak terlalu Lama guntingannya Karena Itu kan Cuma dibotakin Semuanya Kira-kira Tiga menit Selesai Dan Saya langsung Katakan kepada Saya bertanya Kepada Gail Did you like it? Dia bilang Oh Social Katanya Tapi Saya tahu Dalam hati saya Bahwa dia itu suka Karena Penampilannya Saya lihat Dia langsung berubah Mukanya langsung Kelihatan Lebih muda dari Umurnya Gita loh Ya Udah selesai itu Habis itu pulang Kita kan Pulang Kita makan Apa semua Gitu Tahu gak teman-teman Yang menjadi Saya jadi Tertawa Ya Dan saya jadi Geli sendiri Ya Teman-teman pada saat itu Setelah After Dua minggu Kemudian Rambutnya kan Sudah bertumbuh lagi Ya Sudah Seperti ini Rambutnya Tiba-tiba Geli langsung Katakan kepada saya Ira Terus Ya Tolong Gunting Rambut saya Dia bilang Ya saya bicara Bahasa Indonesia Saja Supaya cepat Tolong Gunting Rambut saya Pada saat Dia bicara Begitu Saya bilang Saya tidak mau Saya takut Jangan nanti Kepotong Atau Luka Dan berdarah Saya bilang gitu kan Ataupun Salah Guntingan Rambut saya Terus Dia bilang Tidak Ira Kalau tidak Kalau tidak Bagus Kita pergi Ke barbershop lagi Untuk Terusin Jadi Dibikin rapi Jadi bagus Bayangkan Bayangkan Saya Gementar Pada Saya Ambil Saya punya Kacamata Ya Kacamata Baca Terus Saya pakai Terus Dia kasih Itu Cukuran Rambut Terus Saya mesti bikin Saya gemetar Pada saat itu Teman-teman Tapi Saya gemetar Saya takut Bercampur Semua dengan Rasa gembira Kenapa Ternyata Dia itu Menyukai Dengan potongan Rambutnya yang baru Begitu loh Teman-teman Ini cerita Yang bisa lucu Bisa Bisa Pada saat itu Ya Saya rasa Ketakutan Karena dia Memaksakan saya Untuk Menggunting Rambutnya Tapi Puji Tuhan Ternyata Berhasil Dan Sampai Detik ini Sampai saat Kemarin Ya Dan pada saat Kemarin Hari Jumat Kemarin Saya gunting Rambutnya Jadi saya Sudah tidak ada Perasaan takut Sudah tidak Jadi saya Sudah pelong Karena Dia Ternyata Lebih suka Saya yang Gunting Dibandingkan Kita balik lagi Ke Tukang gunting Atau di Barbershop Untuk Gunting Rambutnya Demikian Teman-teman The story Of You know Kenapa Suamiku Yang tadinya Style Begini Ya Dan pada Akhirnya Sebelum Kita Menikah Ya Dia sudah Berubah Ganti Model Rambutnya Sudah Plontos Seperti Sekarang Demikian Cerita Ira Saat ini Ya Teman-teman Semoga Teman-teman Menyukainya Dan kiranya Teman-teman Bisa Like Bisa subscribe Sampai jumpa Di vlog yang lain Bye-bye now Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih